Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang saya cintai dan saya sayangi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan posisi kedudukan hadis dalam syariah islami sebagaimana kita ketahui secara umum terdapat konsensus diantara para ulama madhab fikih, madhab teologi maupun madhab-madhab yang lain bahwa hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran sumber agama apapun yang tidak terdapat dalam Al-Quran maka nanti akan dicari dalam hadis apakah hadis ini menerangkan tentang sesuatu itu atau tidak yang jelas hampir semua madhab sepakat mengatakan bahwa hadis merupakan sumber islam yang kedua setelah Al-Quran sekalipun masing-masing madhab ini memiliki urutan sumber atau urutan hukum urutan hukum ini sumbernya beda-beda kalau dalam madhab syafi'iyah itu hanya empat mulai dari Al-Quran hadis isma' kemudian iqiyah sementara madhab yang lain beda-beda pada urah pada istihsan dan lain-lain cuman dari setiap madhab semuanya sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua kenapa kok begitu? karena terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hashr itu disebutkan begini وَمَا أَتَكُمْ مُرْرَسُولُ فَخُدُهُ وَمَا نَحَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ jadi apa yang saya sampaikan kepada kalian melalui Rasul maka ambillah jadikan rujukan akan tetapi apa yang saya cegah pada kalian atau saya larang bagi kalian dari Rasul maka hindarilah jangan dilakukan nah ini menginiskasikan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Rasul ini menjadi sumber rujukan bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan وَمَا يَنْ يَوْوَانِ الْحَوَائِنْ عَوَا إِلَّ وَهِيُوْا jadi disini posisi hadis ini memiliki unsur kewahyuan sekalipun naskahnya atau teksnya itu bukan langsung dari Allah SWT tetapi naskahnya adalah dari Nabi itu sendiri bahkan ada beberapa naskah atau teks hadis itu narasinya dari para sahabat kenapa? kalau hadis fi'liyah atau takliriyah itu kan yang mengatakan itu kan para sahabatnya bukan nabi sendiri tapi kalau hadis pauliyah memang kanjir nabi yang mengatakan teksnya itu seperti penjelasan pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan terkait dengan perbedaan hadis fi'liyah dan takliriyah itu bahkan dalam suatu riwayat pun pernah terjadi ketika siapa itu? Mu'ad bin Jabal diperintahkan oleh nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk kiyaman kemudian nabi pernah bertanya pada mu'ad itu hai mu'ad nanti kalau kamu jadi pemimpin atau jadi mufti disana kira-kira anda mau menghukumi menggunakan apa jawabnya mu'ad bin Kitabilah dengan kitab Allah kemudian nabi melanjutkan fa'ilam tajid kalau tidak ada bisunnatu rasulillah mu'ad jawab dengan sunnahnya rasulullah nah ini ini yang kedua dia sebut sebagai sunnah rasul sebagai rujukan kedua nah selanjutnya fa'ilam tajid namun orang ketemunya apa? astahidu biro'i saya baru melakukan nah ini menunjukkan bahwa hadis yaitu menjadi rujukan kedua dalam islam sehingga karena sebagai rujukan kedua maka hadis ini tidak bisa terpisah dengan ayat-ayat al-quran maka harus ada sinergitas antara ayat al-quran dengan hadis itu sendiri lantas apa-apa fungsinya hadis terhadap al-quran nah ini banyak sekali ya baik ahlu sunnah atau ahlul hadis atau ahlul ra'yi dan juga ahlul ra'yi maksud saya itu merumuskan adanya beberapa fungsi hadis terhadap al-quran yang pertama itu terkait dengan bayan utaklarir atau apa ya fungsinya menetapkan menetapkan hukum al-quran yang belum jelas jadi langsung ditetapkan misalkan dalam apa itu terkait dengan al-quran terkait dengan ayat kuasa misalkan kutipa alaikum siyam kamal ya yu ladina amanu kutipa alaikum siyam kamal kutipa ala ladina mengkoblikum lalakum tatakun ya terus ada nah ini penjelasannya dan ayat selusnya tadi ya penjelasannya itu tidak jelas sekapan saya harus mulai melakukan puasa bahkan di dalam mayat al-quran tersebut kan apa itu jeninya itu batas benang benang putih dan benang hitam maksudnya ini apa ini kan tidak jelas penjelasan terkait dengan benang putih dan benang hitam ini disebutkan dalam hadis itu disebut sebagai min tulua ilfajri shadiq hatta gurub samsi dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari nah ini jadi hadis ini menetapkan hukumnya tadi jadi hukum puasa ini kemudian dijelaskan eh ternyata mulai dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari ya bahkan disebutkan pada hadis yang lain juga apakah itu setiap bulan tidak ada penjelasannya lagi misalkan Nabi mengatakan begini sumuliru yatihi waktiru yatihi jadi puasalah ketika kalian melihat hilal hilal itu bulan sabit jadi ketika bulan sabit sudah terlihat di bulan ramadhan maka harus memulai berpuasa begitu juga ketika melihat bulan sabit di bulan syawal maka puasa sudah dianggap selesai nah ini ini batasannya nah ini penetapannya dari apa dari hadis tidak dari kuran 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 masih secara global hadis inilah yang kemudian menetapkan menguatkan mengokokkan aturan dalam al-quran tadi oke itu fungsi bayan notabreer fungsi hadis yang kedua itu terkait dengan bayan tafsir ini lebih kepada hadis menjelaskan tentang isi al-quran kadang al-quran itu masih musmah masih global tidak ada penjelasan secara rinci sehingga hadis-hadis ini berfungsi untuk menjelaskan ayat itu misalkan begini dalam al-quran tersebutkan akimis sholah akimis sholah talibu samsi dan seterusnya itu ayat itu menunjukkan kita diperintahkan untuk melakukan sholat tapi caranya bagaimana kemudian nabi menjelaskan sholat bagaimana saya sholat bagaimana kalian melihat saya sholat dan lakukan semacam itu terkait dengan jakat pun sama jadi dalam jakat itu tidak disebutkan secara perinci maka nabi kemudian merinci dari hadis misalkan hat berikanlah 2,5% 2,5% dari harta-harta ini kemudian menjadi penjelasan oh ternyata saya jakat ini sekitar 2,5% dari harta-harta saya ini fungsinya bayan tafsir dan ini kalau kalian mencoba untuk melihat kitab tafsir birriwayah misalkan tafsir ibnu kafir atau tafsir ibnu abbas disana itu penjelasan-penjelasan terkait dengan makna-mana Al-Quran itu selalu dirujukan pada hadis karena memang hadis itu sebagai sumber tafsir terhadap Al-Quran misalkan lagi dalam ayat Al-Mutalakot ya terobas mabiam fuzhinna salah satakuru salah satakuru ini apa di dalam Al-Quran tidak jelas disana maka disini Nabi mengatakan tolakul amatir nani wa'iddatuha khaytotani talakudha itu dua kali dan iddahnya dua kali khayt jadi salah satakuru ternyata ini hitungannya khayt tapi sekalipun sudah disebutkan sebagai ukuran khayt tapi para ulama juga akan berdebat untuk masalah ini apakah khaytnya ini dihitung pada masa suci atau pada masa khaytnya itu ini masih menjadi debatable menjadi bahan berdebat tapi fungsi disini adalah apa itu namanya menjelaskan atau menafsirkan menafsirkan dari ayat Al-Quran terus fungsi selanjutnya dari hadis adalah bayanu tabdil wabayanu nasah jadi terkadang ada beberapa ayat Al-Quran yang hukumnya diganti oleh ayat-ayat maaf dari teks-teks hadis misalkan begini ada beberapa ayat yang kemudian penjelasannya dirubah misalkan terkait dengan ayat apa itu wasiyah jadi wasiyah itu dalam Al-Quran itu kan tidak ada batasannya ya yusikum biha audain dan seterusnya itu ayat surat apa itu maaf saya gak hafal ya masalahnya kemudian diganti kemudian la wasiat tahillah liwarisin jadi tidak ada wasiat la wasiat liwarisin jadi tidak ada wasiat kepada ahli waris jadi wasiat itu harus selain ahli waris bahkan ada pembatasan pembatasan jadi hukum wasiat yang bebas di dalam ukuran kepada siapapun dan ukurannya seberapa maka kemudian dibatasi bahwa wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris harus kepada orang lain bahkan dibatasi tidak boleh melebihi dari seperti seperti ini dalam pandangan disebut sebagai bayan tetap taktil bayan nasah jadi hukum ayat tadi diganti menggunakan hadis tapi dengan catatan ini dengan catatan hadis yang dikatakan menasah ayat al-quran itu harus memiliki syarat-syarat hadis mutawatir masyur jadi hadisnya ini diriulai oleh banyak orang hadisnya juga masyur dan juga hadisnya harus sohe jelasnya jadi perawinya gak boleh sedikit dan ini harus bener-bener bener-bener semuanya sepakat mengatakan hadis ini kuat gak boleh dinasah oleh ayat-ayat hadis-hadis yang kualitasnya tidak begitu kuat nah itu paling tidak terkait dengan fungsi-fungsi hadis terhadap al-quran oh ya ada lagi bayan utafsir jadi ini lebih memerinci memerinci tadi jadi kalau bayan utafsir itu hanya menjelaskan tapi kalau bayan utafsir lebih memerinci jadi bagian-bagiannya itu berapa dalam ayat al-quran tentang waris itu kan ketika ada setengahnya wanis bumatara kan seperti itu tapi kemudian anak itu bisa mendapatkan setengah itu ketika apa nah ini kemudian dijelaskan di dalam hadis oh dapat setengah ketika ada saudara perempuannya begini-begini kalau tidak anak itu tidak tidak mendapatkan setengah tapi itu malah mendapatkan asobah bisa asobahnya lebih tinggi kan begitu nah itu nanti akan dijelaskan lebih ringgi dalam hadis jadi banyak sekali nanti kalian bisa baca di kitab olumul hadis misalkan tulisannya tengku has BSVTK ini atau dalam tulisannya Nuruddin Ibar itu semuanya sudah dijelaskan terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran oke ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran silahkan kalian membuat resumen terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran ini secara khusus dan secara umumnya adalah fungsi hadis di dalam hukum Islam silahkan nanti seperti biasanya di upload di Google Classroom sekian dari saya Akhir Al-Quran Wassalam Waalaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati